Pemirsa menanggapi tuduhan dapat rumah mewah dari pengembang pulau reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilahkan untuk membuktikannya. Sementara itu rumah mewah yang semula disebut-sebut berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ternyata berada di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur dan sudah 5 tahun tidak dihuni. Sepanjang Sabtu lalu, berembus isu yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat rumah mewah hasil gratifikasi dari pengembang proyek reklamasi. Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, rumah mewah tersebut disebut-sebut terletak di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Atas isu ini, Senin kemarin Anies Baswedan membantah tudingan tersebut. Ia bahkan menantang untuk menunjukkan bukti keberadaan rumah mewah yang disebut-sebut dalam isu yang tengah ramai menjadi perbincangan media sosial. Ya, saya rasa teman-teman media bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis. Ketemangan kritis, karena kalau ada berita seperti itu, Anda kejar. Di mana lokasinya, di mana alamatnya, di mana nomernya. Jadi beritanya itu lengkap. Ini kesempatan buat teman-teman. Dan teman-teman bisa menunjukkan ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih. Sementara itu, keberadaan rumah mewah yang disebut-sebut dalam isu gratifikasi tersebut ternyata bukan berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti yang diposting sejumlah netizen dan menjadi perbincangan ramai. Tapi atas nama apa itu aja ya Pak? Atas nama Jeffrey Nedi, atau saya perhatikan juga kita nggak tahu atas nama siapa PBB-nya gitu kan. Karena sampai saat ini kita belum pernah terima SPP-nya. Biasanya setiap orang kan kalau SPP-nya turunnya ke sini gitu kan ya. Nah itu memang sejak awal dibikin memang itu buat diperlukan? Ya rencananya awalnya kan buat rumah tinggal gitu kan ya. Tapi ternyata begitu jadi gitu kan ya. Sampai saat ini belum pernah ditempati. Rumah mewah tersebut ternyata berada di Jalan Mandor Hasan Bambu Apus, Jepayung, Jakarta Timur. Menurut Ketua RT Setempat, rumah dua lantai seluas lebih dari 200 meter itu atas nama Jeffrey Nedi. Rumah yang dibangun sejak lima tahun lalu itu juga tengah dipasarkan untuk dijual namun tergendala masalah IMB. Dari Jakarta, Daneswara dan Triomanik, INews melaporkan.